Halo Sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP Honda, menjadi satu-satunya pabrikan yang paling terlihat merana di 2024 ini Sebenarnya, Honda sudah merana dengan adanya perkembangan yang tak biasa oleh pabrikan Eropa Dimana Ducati akhirnya menemukan racikan sempurna untuk sebuah sepeda motor MotoGP Racikan yang dulu pabrikan Jepang anggap remeh Karena penambahan yang dilakukan di luar motor alias berbentuk aerodinamis Ya, barang tentu tidak berpengaruh signifikan kepada sebuah sepeda motor Namun, ternyata hal itu membawa hasil yang sangat-sangat jauh gapnya dengan pabrikan Jepang saat ini dan khususnya Honda Karena dalam perkembangannya, diketahui bahwa aero-aero tersebut menyempurnakan karakter dari motor Ducati Baik dari karakter mesin, sasis, hingga elektronik Dan Honda semakin malas bergerak ketika dimanjakan oleh skill Mark Marquez yang bisa menutupi kekurangannya Namun, Honda seperti tertampar ketika Mark Marquez ternyata berani memilih untuk mengakhiri kontrak lebih awal untuk menyeberang ke Ducati Nah, untuk menutup gap tersebut, maka Honda akhirnya mau tak mau berinvestasi pada perubahan Investasi awal ada pada Zarko dan juga Luca Marini Dimana dua pembalap tersebut diharapkan bisa membawakan ilmu dari Ducati untuk sebagai referensi perubahan ke arah yang positif Honda Dan terlihat, begitu keduanya bergabung, nampak Honda memakai aero-aero yang bisa dibilang berevolusi dan berkiblat pada Ducati Meski tetap berbeda Namun, masalah datang dimana Honda menjadi kehilangan karakternya Dan hal ini pun membuat frustasi para ridernya Ketika motor dibuat menyerupai konsep Ducati Maka yang terjadi adalah kelemahannya semakin bertambah Meski memiliki kemajuan dalam hal top speed Namun, itu tentu tak cukup Kekurangan Honda pada tegungan membuat jarak terhadap motor lain semakin jauh Dari situlah, Juan Mir sebenarnya sudah muak dengan kondisinya dan ingin pergi ke tempat lain Namun, hal tersebut tak berjalan mulus karena tak ada tawaran dari pabrikan lain kepada juara dunia 2020 itu Mir pun mengangkuinya bahwa ketika Anda di Honda, menjadi tak ada satupun yang menawari untuk bergabung Berbeda halnya, ketika terakhir, dia berada dari Suzuki dan mampu menjadi juara dunia Namun, kejutanmu terjadi Honda melakukan gerakan agresif untuk menyambut tahun 2025 Paling kentara adalah Honda berani membayar mahal Alex Espargaro sebagai test rider Tentu, pengalaman bertahun-tahun di Aprilia Dan dari Aprilia lambat menjadi yang sangat cepat Akan membawa pengaruh bagi Honda Alex Espargaro bisa dibilang menjadi saksi dalam keberhasilan Aprilia membangun sebuah sepeda motor Berbeda dengan Ducati yang dibangun berdasarkan berbeda generasi Mulai dari Dovizioso hingga Jack Miller dan sekarang Peko Banaya Alex Espargaro setia dengan Aprilia sejak 2017 Dan memanen kecepatannya di 2024 ini Butuh 7 tahun untuk Aprilia benar-benar menjadi mendekati sempurna Namun, di saat yang bersamaan Alex Espargaro memutuskan untuk pensiun setelah usianya menginjak 35 tahun Dengan pengalaman yang panjang itu Honda Rera membayar Alex Espargaro Bahkan melebihi Yamaha yang keberatan dengan mahalnya tarif permintaan gaji Alex Espargaro Padahal Yamaha berani membayar mahal kuat Tararo Untuk menjadi pembalap termahal saat ini Lantas, berapa permintaan bayaran nomor 41 ini? Apapun itu, Honda sanggup membayarnya Investasi besar dengan tujuan Alex dapat memberikan terobosan-terobosan brilian Dalam pengembangan Honda ke depan tentunya Nah, investasi ketiga adalah Honda akhirnya memperpanjang kontrak Juan Mir Untuk musim 2025 dan juga 2026 Dari segi kontraknya Mir Nampaknya Honda tak akan menyerah dengan MotoGP Meski sangat kesulitan dan belum menemukan solusi Namun, dengan mendatangkan Alex Espargaro Dan juga memperpanjang kontrak Juan Mir Tentu ini adalah jaminan untuk masa depan Honda Dan satu lagi Satu kursi masih kosong Tentunya ini akan menjadi misteri Karena kontrak Takaki Nakagami Akan berakhir pada akhir tahun ini Dan jika Honda mau rekrut Jack Miller Maka tentu Sebuah lembaran baru dimulai Honda dengan serius Di tahun 2025 Nah, apakah Jack Miller atau ada pembelap lainnya yang menjadi incaran Honda? Apakah Honda dapat bangkit setelah keterburukan ini? Menurut teman-teman gimana? Coba komen Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!